Haris Friza baca surat cinta ke Cutsifa di aniversari pertama, peluk aku dengan cinta terbaikmu. Pesenetron tajuit cinta, Haris Friza dan Cutsifa tengah merayakan hari pernikahan pertama, tepat hari ini, Selasa, 6 Gini 2023. Merakayakan hari jadi pernikahannya yang ke satu, Haris Friza dan Cutsifa merayakan dengan mengusung acara romantis bertemakana fine dining di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Haris Friza memperlakukan Cutsifa dengan sangat romantis, bukti cintanya kepada sang istri. Haris Friza memberikan seikat bunga beserta surat cinta. Di depan Cutsifa, Haris Friza membacakan surat cintanya yang sengaja ditulis untuk sang istri di hari istimewanya itu. Satu tahun bersama Cutsifa, Haris Friza berharap bisa terus mengarungi bahtera rumah tangga. Dekap aku dengan rasamu yang terdalam. Peluk aku dengan cinta terbaikmu. Kita akan lalui cerita dunia dengan cinta terbaikmu, dengan cinta terindahmu, happy anniversary satu tahun, Ujar Haris Friza seperti dikutip dari laman Instagram at Haris Friza pada 6 Gini 2023. Tak sampai di sana, kejutan demi kejutan terus diberikan Haris Friza untuk sang istri, salah satunya sebuah liburan romantis dan juga cincin berlian. Ini pokoknya ada hadiah, yang kamu pilih itu hadiah kamu, ujar Haris Friza. Cutsifa yang tanpa kegirangan mulai memilih hadiah yang diberikan sang suami untuknya. Liburan ke Labuan Bajo, kamu ajakin aku liburan, pungkas Cutsifa sembari memeluk Haris Friza. Seperti diketahui, dalam perayaannya itu, Haris Friza turut mengajak putra semata wayang mereka, berlibur ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur NTT. Hal itu terungkap dari unggahan Haris Friza dan Cutsifa di laman Instagram pribadinya. Haris Friza dan Cutsifa juga diketahui menyewa sebuah kapal finisi mewah di Labuan Bajo demi menambah kesan romantis perayaan hari jadinya. Dari video di unggahan Instagram story, Haris Friza terlihat tengah menikmati lautan bersama putrinya, dari atas kapal finisi. Keduanya bersantai di kapal dengan fasilitas yang mewah. Tidak hanya kapalnya yang terlihat mewah, fasilitas di dalamnya pun bak hotel berbintang 5. Mulai dari kamar tidur utama yang luas dengan pemandangan langsung keluar hingga fasilitas bersantai lainnya. Kawan Bilar, kabar bahagia datang dari pasangan Cutsifa dan Haris Friza. Pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, Cutsifa mengumumkan bahwa ia kini sedang mengandung anak keduanya. Berita baik tersebut dibagikan Cutsifa lewat unggahan Instagram resminya at Haris Friza. Cutsifa mengunggah foto dirinya, Haris Friza, dan anak pertamanya yang sedang berada di Jakarta. Pada keterangan foto, Cutsifa menceritakan bahwa awalnya ia belum berencana mengumumkan kehamilannya tersebut. Kandungan Cutsifa pun dirasa masih terlalu mudah untuk diumumkan ke publik. Menurut keterangan Cutsifa, pengumuman ini dilakukan karena ada seseorang yang telah membocorkan kabar bahagia ini di TikTok. Bismillah, tadinya belum mau posting karena masih kecil tapi karena udah ada yang bocorin duluan di TikTok, tulis Cutsifa. Akibatnya, banyak netizen yang menanyakan kebenaran kehamilan Cutsifa yang kedua ini. Amin ya Allah, dilindungi dari segala macam kejahatan dunia, dan didekatkan dengan segala kebaikan, tulis Haris Friza. Sebagai suami, Haris Friza juga menuliskan pesan penuh semangat untuk Cutsifa dalam menjalani masa kehamilan keduanya ini. Allah nitipin ini bukan tanpa alasan. Artinya kamu sudah menjadi ibu yang hebat untuk dedenya, kamu luar biasa my day. Cie mau jadi ibu anak dua, lanjut Haris Friza. Selamat untuk kehamilan anak kedua Cutsifa dan Haris Friza. Kawan-puan, yuk ikut doakan kesehatan dan kelancaran kehamilan Cutsifa yang kedua ini. Maka itu, Cutsifa akhirnya memutuskan untuk mengumumkan secara resmi kehamilan keduanya bersama Haris Friza. Jadi banyak banget yang nanya, yaudah semoga bisa menambah doa-doa dari teman-teman semuanya, tulis Cutsifa. Aktris dan penyanyi ini kemudian meminta doa dari netizen untuk kesehatan anak yang dikandungnya. Cutsifa juga memohon doa agar ia dan Haris Friza dapat menjalankan tugas sebagai orang tua dengan baik. Mohon doanya ya teman-teman semua. Semoga kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah saat ini, tulis Cutsifa. Semoga janinnya sehat sampai nanti lahiran, imbuhnya. Haris Friza ikut mengomentari unggahan sang istri tersebut dengan doa-doa manis untuk sang buah hati. Amin ya Allah, dilindungi dari segala macam kejahatan dunia, dan didekatkan dengan segala kebaikan, tulis Haris Friza. Sebagai suami, Haris Friza juga menuliskan pesan penuh semangat untuk Cutsifa dalam menjalani masa kehamilan keduanya ini. Pauloh nitipin ini bukan tanpa alasan. Artinya kamu sudah menjadi ibu yang hebat untuk dede, kamu luar biasa my day. Cie mau jadi ibu anak dua, lanjut Haris Friza. Selamat untuk kehamilan anak kedua Cutsifa dan Haris Friza. Kawan Bilar, yuk ikut doakan kesehatan dan kelancaran kehamilan Cutsifa yang kedua ini. Terima kasih telah menonton!